musik musik tuh ayo masuknya ladin baju gamisu kenapa tuh bedara tuh kan takut nanti flag flagnya keluar flag? flag apa bu? ini mungkin satu hari lebih maksud maksudnya apa nih? jadi gak enak kita juga sebentar lagi bakalan potong kambing potong kambing potong kambing mak emangnya buat apaan? mak gak baik ibu-ibutan kayak begitu itu tandanya sirik sirik? si johnny kan udah jadi anak dua-dua nah emang punya niatan pengen kekahin dia nih emang yakin? emang yakin? emang yakin? emang yakin? kalau ada rezeki kenapa gak kita laksanain? iya juga ya bang roh setuju sama pendapatnya emang kok lu diem aja sih? emang gak setuju ya? lama usulan emang iya 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 ntar kita potong kambing gore kita potong kambing gore yaa 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 seorang hamil perutnya rata kalo gak gak hamil ngapain dia kemarin sampe dia rawat rumah sakit? pasti ada sesuatu tuh bah dan di kandungannya kalo gak gak mungkin jangan-jangan yaa umi lo mah heran deh sama abah sama umi selalu aja ngomongin bang haji sulam emangnya gak ada obrolan lain ya? keliatan banget umi abah kalo umi sama abah itu gak suka ngeliat orang bahagia kan ya umi gak suka lo dia tuh selalu aja ikutin umi ngikutin gimana maksudnya umi? mereka itu juga ngikutin abah lo sama umi naik haji terus umi pake jilbab dia juga ngikutin pake jilbab umi orang yang udah naik haji itu berkewajiban nutupin auratnya ya sekarang kalo poro dia pake jilbab ya itu emang kewajibannya dia lagian poro dia juga pake jilbabnya sesuai dengan syariah gak kayak umi jadi ngejolekin umi begitu lu meng selalu aja ngebelain keluargani si sulam nih usah bukannya gitu umi liat aja deh gua doain si roli ato ke gula astagfirullahaladzim ya ga amat cipo gua doain orang yang kagak bener apa lagi sesama muslim dosa tau gak ya orang dateng dateng main sel wot aja eh kalo lu kagak suka sana lu ikut eme si sulam kalo bisa sih ayah mau mungkin di sana hidup ayah lebih tengteram nyaman kalo kayak disini ribat berisik tapi perlu tau selama ini abang juga mendoakan si sulam yang baik kalo kagak percaya ini doanya ya Allah berikanlah si sulam rezeki yang banyak maka berikanlah hamba rezeki yang sepuluh kali lipat banyaknya ya Allah tuh baik gak tuh yaa cuma doa sapu bersih itu namanya ya kan sama sama didoain sama sama punya rezeki gimana sih lu yes saya emang gak bisa ngebayangin kalo sampe bu wajah rodiah keguguran kenapa emang ya kasian ya tuh mak bu wajah rodiah dan pak aji sulam kan sudah lama menunggu hamilan itu sampe bertahun-tahun mamam katainya ibaratnya tuh bayi juga bisa dilahirin yah jangan terlalu berharap ketinggian deh maksud bu wajah apa yah si rodiah sama si sulam tuh kan kepengen punya anak aja susah iya kan karna bibitnya bukan bibit unggulan beda nih ama anak aji di si rumahnya yah dia nih bibitnya bibit unggulan nomer wahir alias nomer satu hehehe ubi 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 serius ya ibarat ini ibarat nih katainya ada sepasang manjangan beranak pasti keluar anak manjangan yang cantik dan langsing nah nah kalo kingkong masang lahir manjangan iya gak? lu jangan ketawa tau aja ngerti gak gak? berarti tuh kingkong ada selingguan dikit ame manjangan hehehe astagfirullahaladzim haji ahmaimuna ini bisa aja deh hehehe emangnya binatang ada ye yang kayak boya darat nah kan saya kan cuman bercanda udah dibuat hati begitu ah kan haji sulam bukan kingkong kan kagak enak jadi dia cuman anak kingkong hehehe maaf hehehe maaf ya iiii ketawaan banget sih ha ayat tau si romba aja aduh dia sih sebenernya anaknya baik murut ame abahnya muminya ini gua gak ramain sama si robi nih kebanyakan disebut gini jadi begitu dari sekarang tuh masa sih bu haja bukannya si robi anak yang baik juga bukan anaknya haji sulam lu liat dari luarnya haji si robi baik dalemnya gak jauh sama si sulam tau gak udah yuk kita jogging lagi nah gini ya mak ini kalau kita tiap hari jogging begini nih insya Allah jantung kita sehat eh ikutin gue iya iya udaranya bagus deh jadi sehat deh ya ya iya mak eh mah yang umur emak sama rodiah lagi diomongin lewat depan kita haaah mak ajar rodiah gonggong baru habis jogging juga eh iya mak tapi mendingan emak buru-buru nganterin bu rodiah ke rumah sakit emangnya kenapa mudah-mudahan kagak ketolong tuh bayi biar dia keluar sendiri alias keguguran hehehe itu hajar rodiah pendarahan mak kagak keguguran jadi lu rodiah tuh ayolah asyoknya ladim baju gamis lu kenapa tuh ke darah tuh kan takut nanti flag-flagnya keluar mak flag flag apa bu oh ini mungkin satu hari lebih eh mak maksud maksud apa nih maksudnya eh ya jadi gak enak kalau ngak pake pembalut jadinya begini deh oh maksud ah,org,ra,ra,f.. hai hai eh dengerin ya semuanya terutama lo memona ya dulu yang bikin rujakan itu terus ngebagiin ke tetangga-tetangga itu itu kue ya bukan sirop jadi sirop gak salah udah deh mah gak usah ditutup-tutupin yee bukannya begitu memang iya gua yang salah bukan dia tujuannya yang maap eh mau ngebodohin kita ya kagak eh ngebodohin orang itu dosa lagi hukumnya lo jangan diem aja dong emang ngebohongin orang sekampung eh ntar bukannya lo hamilnya cepet malah murka Allah yang kena amat lo jadi kagak hamil sama sekali mandul alias seumur hidup hehehe kenapa sih pulang-pulang muka ditekuk gitu emang emak yang salah salah kenapa ya kalau emak gak mau ngasih tahu biar selantirin yang nanya biarin sekarang dia biar tenang ya ya selamat menikmati